Intro Demi menjaga paham radikalisme menyebar di tengah masyarakat, Polresta Bandar Lampung melakukan sosialisasi kontra radikalisme di Aula Patria Polresta Bandar Lampung dan dilanjutkan dengan penyuluhan di SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Polmurbani Budi Pitono mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menyuarakan kedamaian dan ketenteraan di Kota Bandar Lampung. Kita dari Polresta Bandar Lampung melaksanakan kegiatan yang intinya adalah daratikansiasi dan kontra radikal untuk menyuarakan kedamaian, kemudian ketenteraan, ketenangan di Kota Bandar Lampung. Kita koordinasi dengan rekan dari IEMUI, kemudian rekan dari FKUB, dan rekan-rekan dari IEMUI, para Kiai, dan pimpinan Bondok Pesantren. Intinya adalah ke depan bahwa Kota Bandar Lampung harus kita kuatkan tentang kedamaian, kita kuatkan dengan ketenteraan, kita kuatkan dengan kerugunan, kemudian kita hindari perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kekerasan, kemudian terorisme dan radikalisme. Dan ke depan kita sudah ada rencana, kesepakatan, untuk membentuk kampung kerugunan di Kota Bandar Lampung ini. Mungkin ini akan menjadi semacam percontohan, pelopor untuk semua wilayah di Kota Bandar Lampung adalah masyarakat, perkampungan yang penuh dengan kerugunan dan kegambian dan penuh toleransi antar wadah yang utama dan antar suku yang ada di Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung, Irjen Polis Suntana menjelaskan, salah satu cara untuk mencegah paham-paham radikalisme masuk adalah mengaktifkan kembali program wajib lapor 1x24 jam untuk menghindari penyebaran paham radikalisme masuk melalui orang-orang yang tidak dikenal. Untuk mencegah ini kami bersama-sama dengan Pemda, TNI, Toko Masyarakat, Terikakan Wilagama, dan MUB, serta FKUB, serta NU dan Mohamadiyah. Kita melaksanakan upaya-upaya penjagaan dengan mencari, mau ditentukan, mensosialisasikan tentang bahaya radikalisme dan kita sudah punya spot-spot tertentu untuk melakukan tindakan secara bersama-sama mencegah berkembangnya aliran radikalisme di wilayah Lampung. Kalau ada upaya, ini general, berkait apa, pencegahan orang-orang yang masuk? Salah satu caranya adalah kita bersama dengan Pak Gubernur, terus dengan Danrem, kita mengumpulkan seluruh aparat, aparat kelurahan, aparat teritorial, dan kami sendiri untuk bersama-sama mensosialisasikan lagi tentang kewajiban melapor 1x24 jam di wilayah masing-masing. Itu merupakan salah satu pencegahan agar orang-orang yang tidak dikenal dan memampatkan wilayah Lampung untuk tempat bermalam, untuk tempat tinggal, dan mengajarkan hal yang berkaitan dengan radikalisme. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kontra radikalisme ini turut dihadiri juga oleh Ketua MUI Bandar Lampung, Ketua FKUB Bandar Lampung, Kasut Bin Mas Polresta Bandar Lampung, tokoh masyarakat dan agama. Dari Lampung, Tim Liputan Triburata TV, salam terubat. Terima kasih telah menonton!